Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, aku Sipulit Femaira dengan NPM 2006481221 Aku masih di semester 2 jurusan Okubasi Terapi, Fakultas Vakasi Universitas Indonesia Hari ini aku bakal berbagi informasi tentang pemeriksaan night of motion terutama pada lawan extremity dan menunjukkan bagaimana caranya pemeriksaan ROM pada ankle external rotation pada kondisi kewatan otot 3 dan hip flexor pada kondisi kekuatan otot 2 Range of motion lower extremity merupakan serangkaian gerakan yang terjadi pada persendian ekstremitas bawah Manfaat dari pemeriksaan ROM adalah mempertahankan gerak sendi, memperkuat otot, memperbaiki nilai kesempurnaan dalam menggerakkan sendi secara normal, dan meningkatkan massa dan tonus otot Klasifikasi ROM menurut Gisner yaitu ROM aktif, ROM pasif, dan ROM aktif asistik Ukuran kekuatan otot menggunakan MMT atau manual muscle test 0 yaitu tidak ada kontraksi 1 yaitu teraba kontraksi 2 yaitu gerakan tanpa melawan gravitasi 3 yaitu gerakan melawan gravitasi 4 yaitu gerakan melawan gravitasi dengan resistensi yang minimal 5 yaitu gerakan melawan gravitasi dengan resistensi yang maksimal Alat yang bisa digunakan dalam pemeriksaan ROM yaitu short arm geniometer yang bisa digunakan untuk sendi-sendi kecil Lalu terdapat long arm geniometer yang bisa digunakan untuk sendi-sendi besar Di geniometer ini terdapat akses atau poros Terdapat sudut Terdapat movement arm Dan terdapat stabilitator arm Pada ankle external rotation Akses ditaruh di bawah talus Kemudian, pasien menggerakkan kakinya ke arah luar Sesuai arahan pemeriksa Lalu, lakukan hal yang sama pada kaki kiri Nah, limit motionnya adalah 30 derajat Pada hip flexion Akses ditaruh pada trokan terpemur Kemudian, pasien memflexikan kakinya dan disupport oleh pemeriksa Selanjutnya, pemeriksa mengukur sudut menggunakan geniometer Nah, limit motion pada hip flexion adalah 120 derajat Lalu, lakukan hal yang sama pada kaki kiri Nah, itu tadi video tentang pemeriksaan Untuk ankle external rotation dan hip flexion Perlu kalian ketahui Untuk orang-orang yang dapat melakukan pemeriksaan tersebut Adalah tenaga kesehatan yang telah bersertifikasi Seperti okupasi terapis, fisioterapis, dan lain-lain Segitu saja informasi yang aku sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh